Ini saya gatel kalau ini, ya Anda Masuk ke kamar orang lain Dan Anda kuar-kuar Seakan-akan kamar orang lain tersebut lebih jelek dibandingkan kamar Anda Saya aja gak berani nih Karena ini very sensitive Semua orang juga tahu Bahwa pertama kali Yesus diangkat jadi Tuhan tahun 320 25 Desember adalah hari lahirnya setan Yang namanya Sol Dia jadi Tuhan Boleh gak saya bilang bahwa kitabnya orang Kristen ini yang separoh itu nyolong dari sini? Nyolong Jadi saya bilang ini kitab Spanyol gitu Separa nyolong Mau salah mau benar ini Orang Kristen tetap masuk neraka Orang Islam tetap masuk syurga Meskipun kita tahu Taurat itu sudah dipalsukan Meskipun kita tahu Kitab Bible Kitab Injil sudah dipalsukan Kitab Injil sudah dipalsukan Kristus ketemu kembali kita di channel Gereja YouTube Dengan saya di sini Abdullah yang rindu melayani Tuhan dan masih belajar lagi tentang kekristenan dan masih mau lagi dimuridkan di gereja YouTube ini dengan studi pengajaran kekristenan Gimana kabarnya Bapak Ibu? Harapan dan doa dari saya semoga Bapak Ibu dilimpahi damai sejahtera dan sukacita oleh roh kudus senantiasa di dalam hati dan kehidupan saudara semua Bapak Ibu saudara yang kekasih yang dikasihi Tuhan para pencinta gereja YouTube Saya ingin mengajak kita semuanya untuk menyaksikan sebuah cuplikan video yang membahas tentang kekeliruan para ontem muslim yang memang benar-benar keliru Pada kesempatan kali ini saya akan bagikan kepada kita semua di mana seorang Deddy Corbuzier yang menantang satu obligate Kristen yang bernama Elia oleh kerenanya semua apologet Kristen menuai tanggapan dan reaksi terkait dengan video Deddy Corbuzier tersebut Nah salah satu apologi Kristen yang mengkritik habis-habisan Deddy Corbuzier iaitu pemilik channel Ikin Channel Nah teman-teman mengapa Deddy Corbuzier ini dikritik secara habis-habisan Yang pertama pada waktu Deddy Corbuzier ia mengundang Beb Haikal di pocesnya Babi Haikal Hasan ini yang mengatakan bahwa Yesus Kristus sesembahan orang Kristen itu diangkat Jadi Tuhan pada tahun 325 lalu Deddy Corbuzier di sini dia diam dan tidak mengkritik atau meneguh Beb Haikal Hasan bahwa Beb Haikal Hasan sudah masuk kamar dan ranahnya imannya orang Kristen Yang sebenarnya harusnya Beb Haikal Hasan tidak menyinggung-ninggung iman kekristenan Karena itu bukan iman yang dia yakini Kesalahan dia Deddy Corbuzier di sini dia tidak meneguh Beb Haikal ini bahkan dia diam dan tidak berkata apa-apa Iaitu yang pertama kemudian ada Ustaz Kainama menuduh bahwa tanggal 25 Desember hari lahirnya setan Kata Kainama ia kemudian Ustaz Doditan mengklaim bahwa separuh kitab Kristen itu nyolong dari kitabnya Kemudian ada juga Ustaz yang meng bahwa orang Kristen itu semua masuk neraka dan agama Islam yang masuk surga Ia jelas itu fitnah dan mengolok-olok firman Tuhan menuduh secara terang-terangan Taurat dan Injil Sudah dipalsukan katanya Deddy Corbuzier ini dia tidak menentang perkataan Beb Haikal ini Namun ketika giliran Apologik Kristen menjelaskan iman terkait dengan tuduhan-tuduhan terhadap iman kekristenan dan Apologik Kristen Memberikan pembelaan dan menjawab lalu dituduh bahwa agama seperti yang diungkapkan oleh Elia di Pocastinya Dr. Richard Di sana Elia menjelaskan dan memberikan pembelaan terhadap iman kekristenan Saya melihat tidak ada kesalahan karena dia diundang di sana untuk menjelaskan imannya oleh karenanya Mari kita melihat kritik pedas dari Apologik Kristen di video berikut ini Video Di sini sudah Deddy Corbuzier Lihat sudah di sini Kaget saya Pintar dia Ya bahasa Inggrisnya jago Cuma ternyata Dia mendapatkan penghargaan ya disebut sebagai Letnan Kolonel Letnan Kolonel Duh dasyat deh Nah Letnan Kolonel Diodatus Andras Dede Cahyati San Sunjoyo S.C Sarjana Psikologi Magister C Magister C Itu Psikologi Dan PhD Filosofi Doktor Lulusan luar nih Yang dikenal secara profesional sebagai Deddy Corbuzier Adalah seorang YouTuber Presenter mentalis dan aktor dari Indonesia Ia adalah penerima Merlin Award Untuk mentalis terbaik di dunia 2 kali berturut-turut Luar biasa ya 72 42 tahun Lebih muda nih Jakarta Luar biasa Kaget saya Kalau dilihat dari kepalanya itu Mestinya otaknya pintar ya Otaknya kuat Tapi tidak sekokoh ototnya ternyata otaknya dia Nah dia Saat ini Sedang geram dengan Elia Merlin Anak Muda usia 19 tahun Bikin dia geram Ini Di sini Ini Coba cek ya Sampai bilang Oh dia Kalian berdua mabuk lem ya Ini penistaan agama dan bangsa Kalian dengar omongan saya Dan saya wajib bicara Oke Deddy Saya juga wajib menjawab Karena otakmu Otakmu Tidak sekekar otakmu Deddy Kobuse tanggapi Elia Merlin yang diduk Ding menista Mari kita buka Jadi Deddy Saat ini Untuk kamu Kamu katolik ya Kamu mempermalukan sekali katolik sebetulnya Tapi udah lah Kita gak bahas itu Saya bahas yang sekarang ya Saat ini Ngaca Ngaca Saat ini Iyu tak kasih kaca ya Dan kau PHD PHD itu Saudara Ngomongnya gak kayak kadun Tau kadun gak Deddy Kamu kadun Kadun itu bukan kadal gurun Bahasa Arab itu Apa ya Si Siapa itu Orang Islam sendiri mengatakan kadun itu Bahasa Arab kadurun atau apa Istilahnya pokoknya kotor lah gitu Ya Semacam itu otakmu Nah sekarang dia kamu geram Kita cek Etica Casi Di geram terhadap konten elemeron yang ditudeng Dituding menista agama Nih You kan sudah terkenal ya 21 juta Lebih kalau gak salah ya Atau berapa juta gitu Ininya Subscribernya Sekali ngomong Woi Sekian ratus ribu lah Paling tidak yang nonton ya Tapi Saudara-saudaraku Orang begini juga harus diluruskan Ya Harus diluruskan otaknya Kepalanya ini Diduga Mengandung Uncur penistaan Agama Elia Meron Had The Way Belakang ini menjadi Perbincang Republik Mari kita bahas Saudara pelan-pelan Bapak Bahkan Bahkan Karena beberapa kontennya Elia Meron Dinilai sebagai Pemecah belah bangsa Indonesia Membanding-bandingkan Oke Sabar aja ya Saya rasanya udah menguap Ya Suaminya Berapa kali sih Dedy Bagal pernikahan ya Nih Mengaku kesal Dengan konten-konten Milik Elia Cenderung Membandingkan Satu agama Dengan yang lain Seolah-olah Memocahkan bangsa Kamu kesal Karena kamu bodoh Dedy Kamu tuh gak ngerti Bukan ranah kamu Membahas soal ini ya Kamu jangan Dimanfaatkan loh Jangan-jangan Kamu dimanfaatkan nih Untuk ngomong Karena kamu kan viral Apa namanya Influen Influencer ya Ada Elia Meren Ini saya gatel Soal ini Karena anda Keluar-keluar Soal agama Kalau saya Geleng-geleng kepala Saudara Dedy Kamu PhD loh Bukan ranah kamu Kamu ngomong Sesuatu yang Tidak kamu ketahui Persis Donditan yang Mengakui Bahwa Islam Satu-satunya Agama Yang Tidak pernah Melihat Tuhannya Tapi ngomong Tentang Tuhan Tadi malam Kita bahas Dedy Nah Yang jadi masalah Adalah ketika anda Membawa Bawa Alkitab Satu agama Dalam pembahasan tersebut Kemudian membanding-bandingkan Alkitab tersebut Dengan agama lain Disini masalahnya Masalahnya Kamu kemana aja Dedy Kamu gak tau Ranah dunia Apologetika Buka matamu Bumbata Nanti akan saya buktikan Kamu ya PhD mu tuh Wah Memalukan sekali Dedy Kobusi Mengibaratkan Elemarion Menerobos Masuk ke kamar Orang lain Hanya untuk Menjelek-jelekan Dan membanding-bandingkan Mari siapa Yang masuk Ke kamar orang Bahkan Siapa Yang masuk Ke rumah orang Lalu Ngerampok Rumah itu Dedy Ya Saya akan Membuktikan Siapa Perampok Rumah orang Oke Sabar 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 Saya yang harus Ada lagi Mana ya Oke Sekarang kita dengar Dedy Miko Busi Siapa yang Masuk kamar orang Ini saya Gatel Kalau ini Ya Anda Masuk Ke kamar Orang lain Dan Anda Kuar-kuar Seakan-akan Kamar orang lain Tersebut Lebih jelek Dibandingkan Kamar Anda Saya aja Tidak berani Karena ini Very sensitive 25 Desember Adalah hari lahirnya Setan Yang namanya Sol Dia jadi Tuhan Boleh gak saya bilang Bahwa kitabnya orang Kristen Ini yang separoh Itu nyolong Dari sini Nyolong Jadi Saya bilang Ini kitab Spanyol Separoh Nyolong Mau salah Mau benar Ini Orang Kristen Tetap masuk Neraka Orang Islam Tetap masuk Syurga Meskipun kita tahu Taurat itu sudah dipalsukan Meskipun kita tahu Kitab Bible Kitab Injil Sudah dipalsukan Deddy Kobuse Di malam mulutmu Hari ini kita akan membahas Saudara Deddy Kobuse Sebaiknya no comment Yang tak ngerti Jangan ketularan Picik Ya Kau let Kau let Kau MC Ternyata Otakmu Tidak sekekar ototmu Oke Lagi Lagi Kau percaya Haikal Hasan Semua orang juga tahu Bahwa Pertama kali Yesus diangkat Jadi Tuhan Tahun 325 Kamu bersama Haikal Hasan Di podcastmu Yang jutaan orang nonton Ya Membahas dan dia mengatakan Semua orang sudah tahu Semua orang itu siapa Semua orang itu siapa Yang tahu bahwa Yesus itu Dilantik jadi Tuhan Itu pitnah Deddy Deddy Kamu memalukan sekali Belajar lagi Deddy Jangan sampai mempermalukan Kedoktoranmu Saya akan ulang-ulang itu Karena kamu Mewakili ya Intelijensimu itu mewakili Apa yang kamu sudah sandang Entah kamu pakai Atau enggak pakai Tapi yang jelas Kan sudah ada Di situ ya Oke Tunjukkan Deddy Sekarang Saya membuktikan Siapa yang masuk Ranah orang Kamu belajar Sejarah sedikit aja Tak ajarkan Cara saya mengajar Kepada anak SMP aja Karena saya ragu-ragu Akademisimu Karena Anda sudah Masuk Enggak sadar Bukan kami yang masuk Kamar orang Bukan LMR yang termasuk kami Tetapi Kamu enggak sadar Masuk Bahkan Rampok loh Serius Jadi kamu belajar dulu deh Saya ulang ya Ini hanya khusus Untuk Deddy Kobusei Belajar sejarah sedikit aja Secara simple Anda kan katolik nih Orang katolik itu Cerdas-cerdas Harusnya Cerdas Serius Pinter-pinter Om-omong katolik itu Pinter-pinter Saya perlu belajar sejarah Sama mereka Saudara Deddy Ini Kristen itu Lahir abad 1 Masehi Lalu agamamu Nabimu itu lahir Di abad ke-6 Antara 6 sampai 7 ya Dan logo agamamu Itu logo pagan Yang sama dengan pagan Saya tidak mengatakan Agamamu pagan ya Tetapi logonya itu Sama Sama enggak ini Nih Ya Bulan dan bintang Kalau kamu Tanya Jadi gini Logo ini sudah ada Sebelum Masehi Pagan Logonya sama Ingat Jangan dipotong Saya tidak mengatakan Islam pagan Tetapi Logonya Mirip Sebelum Masehi Ini logo pagan Swaster Ya Agama Mani Dan lain sebagainya Nah ujuk-ujuk Kupluk-kupluk Agamamu itu muncul Kurang lebih Abad ke-6 sampai ke-7 Lalu mengatakan Menyempurnakan Di sini Oke Mengaku-ngaku Menyempurnakan Deddy Kamu enggak ngerti Enggak ngerti sama sekali Enggak ngerti Lalu Kalian semua Termasuk Profesor Mumenahame Ali Mengatakan Kami mencuri Isla-Isla Dan masuk Doditan Tahu enggak Deddy Abad pertama Lalu abad Antara kedua Dan seterusnya itu Ini Daerah Arab Oke Arab Itu Kristen itu Sudah masuk di sini Bersamaan dengan Bidad-Bidad juga Oke Dan di abad-abad ini Kristen itu Daviq Alkitabnya Daviq Nah Haikal Hasan itu Orang geblek sedunia Geblek sedunia Sangat geblek Dan sama Irini Handono Dan seterusnya Semua orang Islam Sepakat mengatakan Yesus dilantik jadi Tuhan Di Konsilinesia 325 Dilantik jadi Tuhan Ini adalah pitnah Sekarang Tanya sama Hasan Haikal Hasan Mana notulennya Isinya apa Belajar lagi deh Lawang itu Sebuah kesepakatan Untuk menolak Bidad Maka dari Demi nama Bapak Putra dan Rokulis Pengakuan Iman Rasuli Itu bukan Melantik Yesus Jadi Tuhan Tapi semacam Semacam Apa ya Komitmen Bahwa Kalau Yang Alah Tritunggal Yang benar itu Maka Begini cirinya Yang di luar Itu bukan Nama Haidar itu Doktor Haidar Bagir AM Mengatakan Deddy Kamu tuh gak ngerti Dia mengatakan Trinitas itu Tidak syirik Dan sebagainya Karena yang dikatakan Di Al-Quranmu itu adalah Kecaman terhadap Bidad-bidad yang disini Yang disini Oke Selanjutnya Di abad-abad ini Ketika Sebelum Islam lahir Orang Kristen Arab Itu sudah menggunakan Kata Allah Oke Nabi Injil Itu udah biasa Rasul Rasul Apa lagi Roh Roh Kudus Tapi disini Rohul Kudus Dan lain-lain Oke Perhatikan Deddy Pak PhD Deddy Kobuse PhD Perhatikan Ini dimana Sebelum Islam Lahir Lalu Saat ini Haikal Hasan Termasuk Semua Semua Muslim sekarang Tak sebut Pro Teslam Itu mengatakan Kembalikan nama Allah kami Kamu mencuri 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 Sebagai seorang Demisi Otaknya gimana Kamu ngomong apa Kepada mereka-mereka Yang mengatakan Kami mencuri Kata-kata ini Suruh kembalikan Kenapa jadi Allah SWT Tuhanmu Deddy Kenapa Kata Allah ini Sama dengan Tuhan Saya pakai bahasa sederhana Saya mengajar untuk Anak SMP Tapi khusus untuk Deddy Karena Anda soal agama Kamu mesti belajar lagi Ya Tuhan Itu sama pada Itu generic name Namanya Nah ketika Muhammad lahir Adir Menciptakan Islam Maka Kata Allah Untuk membedakan Di plus SWT Itu Deddy Maka Apa yang kami kembalikan Kami adalah Menyebut nama Tuhan Secara umum Bukan Allah SWT ini Bukan Nah Sekarang Saya kasih tahu Kekristianan itu Bergerak konsisten Dari awal Konsisten Pengajarannya konsisten Konsisten Matius 22 Ayat 37 Sampai 34 Lalu disini Mau dipotong Teng Palsu Isa jadi Yesus Abraham jadi Ibrahim Semuanya Dirubah-rubah Salomo menjadi Soleman Dan seterusnya Oke Sampai sekarang Sampai 2023 Ini Bahkan Almarhum Agustan Maaf dengan Tidak mengurangi Rasa hormat Dia sudah Almarhum Bayangkan Deddy Dia mengatakan Ingat ya Kami abad keberapa Abad pertama Lalu perjalanan kami Konsisten kan Eh disini Dia mengatakan Oten Oten Ini ya Tisu toilet Mengganggu kami Sejak 2000 tahun Yang lalu Nah Gimana Kamu ngomong apa Padahal kalian lahir Abad ini 1400 tahun Yang lalu Kurang lebih Nah Sekarang Anda dengan Lengan Kekarmu Gaya Preman Elia Gatel saya Masuk kamar orang Dan lain sebagainya Memalukan sekali Kita dengar lagi Dan semua orang juga tahu Bahwa Pertama kali Yesus diangkat Jadi Tuhan Tahun 300 Semua orang itu siapa Hanya orang Islam Hanya Muslim Ya saudara Dan sekarang Ini baru Seorang Akademisi Murni Tidak ada yang Mengangkat Yesus itu Tuhan tidak ada Baca itu tulisannya Polikarpus Itu muridnya Rasul Yohanes langsung Ketika dia Mati dalam Pembakaran Dia memuja Allah teritunggal Kepadamu Bapak Surgawi Dengan Imam besar Surgawi Yaitu Putramu Terkasih Yesus Tuhan kami Dan roh kudus Kemuliaan bagimu Sekarang dan selama-lamanya Dia mati dalam Apa Kesahitannya Dan itu terjadi Tahun 156 Masih Dan sebelum itu Di Alkitab Memang sudah ada Anda Masuk Ke kamar orang lain Dan Anda Kuar-kuar Seakan-akan Kamar orang lain tersebut Lebih jelek Dibandingkan kamar Anda Saya aja Nggak berani nih Ngomongin Apa yang Anda omongin Ngulangnya aja Saya nggak berani Karena ini Kamu tidak berani Bukan karena Kamu menghargai Karena kamu nggak ngerti Lebih baik jangan Nah kali ini juga Dedy Kamu lebih baik Diam Kamu akan malu Kamu diajar oleh Orang yang salah Ketika kamu katolik Kamu itu katolik dangkal Betul nggak Katolik dangkal Hari ini Saya bahas ya Dedy Kobyusi Sebaiknya no comment Yang tak ngerti Jangan ketuluhan picik Kamu picik Orang picik itu Orang yang Apa Ya tidak tajem lah Nah sekarang Sudara ya Perhatikan ini Ini saya gatel Kalau ini Ya Anda Masuk Ke kamar orang lain Dan Anda Kuar-kuar Seakan-akan Kamar orang lain tersebut Lebih jelek Dibandingkan kamar Anda Saya aja Nggak berani nih Karena ini Sangat sensitif 25 Desember Adalah hari lahirnya setan Yang namanya Sol Dia jadi Tuhan Boleh nggak saya bilang Bahwa kitabnya orang Kristen ini Yang separoh itu nyolong dari sini Nyolong Jadi saya bilang Ini kitab Spanyol gitu Separoh nyolong gitu Mau salah Mau benar ini Orang Kristen tetap masuk neraka Orang Islam tetap masuk syurga Meskipun kita tahu Taurat itu sudah dipalsukan Meskipun kita tahu Kitab Bible Kitab Injil Sudah dipalsukan Jadi Perhatikan nih ya Termasuk ini Profesormu ya Kitab suci Dicuri Dicuri Istilah zakat Dicuri Tapi diselewengkan Maknanya semua Yang paling sentral Istilah Allah Dicuri Tapi maknanya diubah Diubah Itu sama Ustadz Menachem Ali Ku sayang Pacarnya ini Diduga Kalau begitu-begitu sama Ustadz Menachem Ali Cintaku Barakallah Menjijikan sekali Nah sekarang Terakhir dari saya Sebelum kita ngobrol-ngobrol sama rekan-rekan Nih lihat Deddy Kobuser Belajarlah dengan benar Ingat saudara Deddy Ya Ingat Sebelum Islam lahir Kekristenan Sudah masuk Dunia Arab Dan menggunakan kalimat-kalimat Yang katanya Kalian curi Oke Lalu kalian hadir Abad ke-6 ke-7 Lalu disitulah Kalian mengatakan Menyempurnakan Alkitab Tetapi malah mengamburadulkan Yesus jadi Isa Tidak diserupakan Diserupakan Suleman Julkarnain semuanya Dongeng Dan lain sebagainya Nah Pertanyaan saya Jadi saya mau ngarahkan Supaya kamu tuh Jangan sampai seperti yang lain Maling teriak maling gitu Ya Kalian mesti Kamu mesti tahu Ded Bahwa sekarang Duniamu Antikris itu Antikris kan anti Yesus Tuhan Sudah tidak bisa menggunakan Data dan fakta sejarah Yang bisa dilakukan adalah Klemonologia Dusta Dan rai gedek Muka tembok Muka tembok Sampai profesor aja Mengatakan kami mencuri ya Kami buktikan siapa Yang merampok Bukan hanya maling Oke Pertanyaan Tadi udah saya jelaskan Tentang timeline-nya Ini untuk anak SMP Tetapi khusus itu Dedy Supepaham Karena masih dangkal Sangat dangkal sekali Data fakta sejarah Di tempatmu sudah Tidak bisa lagi Haikal aja penipu kok dia Tidak percaya Itu tadi 325 Dan lagi lucu Bayangkan ini Katakan kepada Haikal Dia penyesat orang Islam Dengan berita Yang sangat menipu Tentang kekesenan Yang kalian semua tahu Dia nanya Lucu banget Ulangi ulangi Kan tadi katanya Babe Haikal Bapak Haikal Israel itu Islam Nah saya mau bertanya Yang Islam pertama Di kronologinya Israel itu siapa Nabi Daud Dan Nabi Sulaiman Bersujud kepada Allah Mau seorang qur'annya Masyarakat nama Mau Injilnya Joshua 5 ayat 18 Injil kok Yesus Kitab Yesus Terjun di medan peperangan itu Sudara Gunakan segala senjatamu saat ini Itu umatnya Rasulullah Di akhir zaman Tadbir Perintahkan kepada semua umatmu Perintahkan kepada semua Anggota pengajianmu Setiap orang harus punya akun Dan minimal akun itu 10 Untuk menyerang semua orang-orang yang menyerang Dia merasa diserang Sekarang Dedi kasih tahu ya Dia ini orang Aduh memalukan sekali ya Injil Joshua Joshua bukan Injil Joshua 5 ayat 18 Joshua 5 ayat 18 Nggak ada Joshua Nggak ada 18 Nih Joshua 5 Ini tentang apa? Penyuntatan hari pascah di Gilgal Sampai ayat berapa? 15 Artinya apa? Lu bangga dengan yang di Hafalan-hafalan Hai kal hasal penyesat Oke Semua Nabi Islam Katanya Semuanya Loh Itu lahir keberapa? Ya Perhatikan Siapa mencuri siapa? Nah Sekarang Ya Dedi Yuk yuk diem lah Lebih baik belajar lagi Kalau kamu mau dimuridkan Saya yakin ya Ini perhatikan Kenapa orang mu'alaf? Mau Katolik kek Mau Kristen Protestan kek Terserah Ya Pertanyaannya sekarang Untuk ini Dedi dulu Dan untuk belajar ya Kalian Sudah nggak bisa pakai data dan farta sejarah Nggak akan bisa Udah lah Itu milik Kristen Apalagi Ipek Udah Nggak bisa Udah Pertama Pertanyaan Siapa Oh oh Kenapa itu begitu Ya Siapa saja Nabi asli Arab Dalam Al-Quran Kecuali Merubah Dirubah Yang Israel Dijadikan Arab Tetapi Kalau mau jujur Kronologinya Etimologinya Sejarahnya Siapa saja Nabi asli Arab Dalam Al-Quran Lalu yang kedua Jika Para Nabi Dan berbagai cerita Al-Quran Disorter Asal muasalnya Tertinggal apa? Tertinggal apa? Oke Kamu nggak tahu Cek ya Ketik List Of Legend In The Quran Di Google Dampang Ketik Nah Kamu belajar dulu Tentang kitab sucimu Ya Ingat Lahir abad 6 ke 7 Lalu Kamu bilang Elian Maren Masuk kamar orang Oh tidak Tidak sama sekali Oke Kau akan malu Nah lalu sekarang Peringatan untuk Dedi Ingat ya Ingat ya Lihat Siapa nyolong siapa Siapa nyolong siapa Bahkan ngerampok menurut saya Hmm Saya menjawab loh Saya menjawab Mengapa mu'alaf Kenapa kau mu'alaf Saya nggak urusan dengan Kitab apa dengan imanmu Itu urusanmu ya Saya nggak uta'ati Itu kamarmu sendiri Tetapi Rata-rata orang yang mu'alafin ini Dangkal iman Semua Termasuk satin Donditan Segala macam Dangkal Cara nafsirannya Sudah salah Terus yang kedua Tidak mengenal Yesus Tuhan Dengan benar Kau itu Katolik Yang mungkin Apa namanya Natal Sama Pasca Mungkin ya Hadirnya Tidak mengenal Yesus Tuhan Maka dari itu Kainama itu Penipu juga Lihat Saya kasih tau ya Kainama itu Lihat mulut busuknya Dia mengatakan begini Muslim Eh muslihat Bangke ya Bahwa dia punya misi Kepada umat Katolik dan Protestan Bahwa dia cintai Yesus Orang yang cintai Yesus Maka Akan mencintai Muhammad Itu busit Ngomong kosong Tidak mungkin Tidak mungkin Tidak mungkin Saya buktikan Yang kedua Kenapa mu'alaf Tidak memahami Alkitab Dengan benar Kamu gak ngerti Alkitab Sejarahnya Tadi tak kasih tau ya Pelajari aja lah Satu aja Tadi ya Ketik-ketik List Of Legend Okay In The Quran Masih banyak lagi Dan lain-lain Termasuk gini Nabi Muhammad Menggilir Sebelas istrinya Dan waktu itu Istrinya baru sembilan Itu yang nulis Islam sendiri loh Dan itu Tafsir dari Al-Bukhari Kalau gak salah ya Dan itu adalah Hadis mutawatir Hadis mutawatir itu Kalau kamu meragukan Hadis ini Itu sama dengan Meragukan Al-Quran Dalam semalam Menggilir istrinya Belum lagi Kurtubi 30 ayat 50 Dalam GS 30 ayat 50 ya Tafsir yang mengatakan Bila nabi Memelihat mata Perempuan Eh sorry Bila nabi Memelihat perempuan Dan desire her Maka suaminya Harus mencerahkannya Itu bukan kata saya Ya saya hanya membaca Saya tidak masuk Kamar orang Oke Saya menjawab Tiga Kenapa orang Mualaf Tidak mengenal Tuhan dan Kitab barunya Saya sudah menjelaskan Secara singkat tadi ya Dan yang ini Dat Wah tidak mengenal Junjungan barunya Silahkan kenal Lalu mikir Maka dari itu Untuk percaya Agama Nabi Dan kitab suci Itu Tiga Agama Nabi Tuhan Ya Dan kitab suci Belajar ini dulu deh Kamu jangan nantang-nantang Begitu Memalukan diri ya Satu Ajaran Logis deh Kalau engkau Ikut-ikutan Penyerang-penyerang Kristen Tentang Kristen Semua akan terjawab Bicara logis Saya bisa membuktikan Kami sangat logis Yang kedua Ini terunggul Itu ada di dalam Yesus deh Yang unggul Sangat unggul Adalah Teladan Jangankan dengan Yesus Jangankan dengan Rasul Paulus Dengan Judas saja Bicara tentang ahlak Ya Dengan Judas ya Yang mengkhianati Yesus Dia lebih unggul Benar Dia lebih unggul Lalu Yang ketiga Output Satu Dan dua Gini Outputnya seperti itu Jadi Dad Anda orang terpelajar Anda orang akademisi Dorongan saya adalah Ingat Dunia informasi hanya sejauh jempol Jadi Kamu ketika dengar Hasan Hasan Haikal Hasan Kemudian siapa ya Proteslan-proteslan itu Ingat Anda itu orang pinter PhD-mu itu Pasti perlu referensi buku Jangan kan PhD Waktu SC ya Sarjana Psikologi Kamu kan berapa itu 10 atau berapa Belas Buku minimal Nah ini soal iman Kamu jangan hanya jeplak Ingat Otakmu harus Kekar Otakmu Nah teman-teman bagaimana pendapat dan tangkapan saudara setelah menyaksikan videonya Oleh karenanya Silakan berkomentar Berharap komentar saudara komentar yang membangun dan komentar yang mengedukasi serta Memberikan manfaat bagi semua orangnya teman-teman Skim dia Deddy Korbizar Yang sok-sok tahu tentang agama Padahal orang ini tidak tahu apa-apa ya Itu Sebabnya orang ini cepat sekali mualaf Karena ia tidak tahu Tuhannya Karena ia Tidak memahami ajarannya Karena ia tidak memahami imannya Pada waktu ia masih Beragama Katolik Skim sebabnya orang ini cepat sekali mualaf Karena dia tidak Tahu sama sekali Tuhan yang dia yakini Ajaran yang dia yakini Terlebih-lebih iman Kepada Yesus Kristus Tidak ada pemahaman sama sekali Skim sebabnya Orang tersebut cepatlah ambil tindakan untuk mualaf Mengapa Kerana Om Deddy Korbizar ini kan sibuk di dalam Dunia Entertainment Sibuk di dalam dunia Entertainment Tidak ada waktunya untuk Merenungkan firman Tuhan Tidak ada waktunya untuk mempelajari ajaran Katolik Saudara ajaran Katolik itu sangat kental sekali Ajarannya ia Tetapi apa yang terjadi ketika orang atau seseorang tidak mempelajari Kitabnya Ajaran Kitabnya dan terlebih berimannya kepada Yesus Kristus Maka orang tersebut cepat-cepat untuk mualaf Ditambah lagi sekarang Sok menasihati orang lain Padahal tidak tahu tentang agamanya sendiri Otaknya kosong menumpung Karena dia public figure aja Pertanyaan saya Mengapa tidak buka mulut saat anda mengatakan bahawa Yesus Kristus Sesembahan orang Kristen Bukan lahir di tanggal 25 Desember Namun di sini tidak ada kata-kata dan reaksi apa-apa ketika Haikal Hasan Mengatakan Yesus itu bukan Tuhan Bukankah ini sudah memasuki kamar orang lain Mengapa tidak Meneguh di podcastingnya itu Bep Haikal mengatakan bahawa Tuhannya orang Kristen itu diangkat jadi Tuhan 325 Pertanyaannya semua orang tahu yang Mana itu hanya orang-orang Islam yang mengatakan demikian Orang-orang Kristen Tidak mengatakan demikian Itu perspektif world view Pandangan orang-orang Islam terkait dengan iman saya Tuhan saya diangkat jadi Tuhan Orang Kristen diangkat jadi Tuhan pada tahun 325 Ungkap Haikal Padahal dia itu membaca artikel-artikel dan Sejarah yang murahan Tahu apa yang terjadi di 325 Bukan Yesus diangkat jadi Tuhan Tetapi pada saat itu ajaran Arius yang menyimpang di dalam Alkitab Itu yang aran Arius ini adalah ajaran Yang menyimpang dari dasar firman Allah Para bapak-bapak gereja Melawan ajaran Itu menentang ajaran itu Bukan Yesus diangkat jadi Tuhan Sekali lagi jadi KB tidak buka mulut dan duduk dia membisu Dan tidak menenggu Babi Haikal Hasan Stop jangan urusan agama Kristen Kalau anda tidak paham agama Saya pikir apa Yang telah disampaikan oleh pemilik channel IKIM Saya percaya Deddy Kobuzer ini bisa menonton video ini Dan dapat dicerahkan tentang agama Kalau Deddy Kobuzer Orang yang rendah hati maka ia menerima ajakan untuk belajar sejarah Shalom Tuhan Yesus memberkati kita semua Cukup Rupiah 10.000 Perpekan Puji Tuhan kita dapat menjadi dampak Menjadi bagian pembagian Alkitab gratis Saudara gereja YouTube mau engkak ambil bagian dalam program Membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia Saya percaya pasti mau Dari gereja YouTube buat gerakan Membagikan 1 juta Alkitab ke seluruh pelosok Indonesia Pasti saudara mau 1 Indonesia faham Alkitab Kita punya sebuah program Membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia Ia jadikan Indonesia dengan membagikan Alkitab Membagikan kabar baik Dan pastinya kita mau membagikan Alkitab Dengan bentuk fisik Nah ini Kalau kita bersama-sama dukung ini Bisa bergandengan tangan Kita gunakan channel gereja YouTube Untuk terus bergerak maju dan berdampak mewujudkannya bersama Misinya apa? Kita Ingin mencetak 1 juta orang yang hafal dan haus Akan firman Tuhan iaitu melalui Alkitab gratis Nah kalau ini bisa Terjadi 1 juta penduduk Kristen Indonesia bisa membaca Alkitab Maka kalikan 10 Maka 10 juta orang akan membaca Alkitab Membaca firman Tuhan Dengan itu Ini tidak akan terwujud Kalau tidak dengan cara bergandengan tangan Ayo Saudara-saudara gereja YouTube Kita gunakan channel gereja YouTube Untuk terus berdampak Dan melayani lebih lagi Dukung program ini Agar kita bisa membagikan 1 juta Alkitab gratis Di Indonesia dengan Cukup sisikan Rupiah 10 000 Perpekan Puji Tuhan kita dapat berbagi Berdampak memuliakankan nama Tuhan Yesus Yak ikutan detailnya ada di KOLOM deskripsi Atau bisa melalui rekening gereja YouTube Yang dinaungin atas nama Yayasan Cipta Pelita Nomor Bank BRI 0421-0100-3420-566 Dengan menulis P8 Artinya program kedelapan gereja YouTube Mungkin itu pengumuman kali ini Saya Abdullah dan semua tim pelayanan di gereja YouTube Dan Yayasan Cipta Pelita mengucapkan banyak terima kasih Tuhan Yesus memberkati